Poco M5 Pro Anak dari brand Xiaomi yaitu Poco Series, tampaknya kini menjadi lini smartphone yang cukup banyak diminati di pasaran global maupun Indonesia, tak heran bila jajaran Poco Series pun, sampai detik ini terus mendapat pembaruan varian. Hal itu pun terbukti dengan dikabarkannya peluncuran Xiaomi Poco M5 Pro. Di mana varian terbaru dari lini Poco M5 tersebut kabarnya akan hadir sebagai tipe tertinggi dengan dukungan teknologi jaringan PUBG. Di sisi lain performanya pun juga diklaim lebih baik berkat dukungan chipset Snapdragon 5G yang disematkan pada varian terbaru dari HP Poco tersebut. Namun sebelum masuk ke inti pembahasan, kita mau ajak teman-teman buat bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Hal pertama yang akan kami bahas tentang spesifikasi Poco M5 Pro kali ini adalah pada bagian desain layarnya. Salah satu di antaranya seperti panel layar IPS LCD, untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja bahkan Poco M5 Pro juga akan dibekali layar penuh dengan ukuran 6,5 inci berkecepatan hingga 90 Hz, sehingga bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh Poco M5 Pro ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass. Ini untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Salah satu sektor yang tentu mendapat perhatian tersendiri dalam bagian spesifikasi Poco M5 Pro ini adalah fitur kamera. Fitur yang tentu saja, akan menjadi bahan pertimbangan utama dari para konsumen. Ponsel ini memiliki empat buah lensa, kamera ini masing-masing memiliki kemampuan lensa berbeda dan fungsi sendiri-sendiri, mulai dari 64MP sebagai lensa wide, kemudian 8MP ultra wide, 2MP sensor kedalaman, dan sensor makro 2MP. Keempat kamera pada Poco M5 Pro ini juga telah didukung kemampuan perekaman video 1080p. Yang tentu menambah nilai plus tersendiri di mata MyFans. Selain itu, kinerja dari spesifikasi Poco M5 Pro tak bisa dilepaskan oleh susunan komponen hardware dan software yang dibawanya. Salah satu yang utama adalah penggunaan chipset dari Qualcomm yakni Qualcomm Snapdragon 690 5G. Penggunaan chip garapan Qualcomm pada aspek Poco M5 Pro ini menjadi satu kelebihan tersendiri mengingat umumnya chip ini digunakan pada beberapa smartphone kelas 3 atau 4 jutaan. Dengan penggunaan chip ini sebagai otak pusat dari sistem operasinya, tentu akan membuat kinerja ponsel menjadi lebih seimbang dengan efisiensi daya yang terkontrol. Di sisi lain Poco M5 Pro juga telah membenamkan RAM 6 atau 8GB yang sangat responsif dalam memberikan akses multitasking. Ditambah dengan beberapa varian memori internalnya antara 128 atau 256GB yang diklaim sudah cukup memadai. Jelas tak sampai di situ saja Poco sendiri juga tampaknya akan menyematkan satu lensa di depan sebagai kamera selfie yang diposisikan pada poni mumil di bagian layarnya. Dengan resolusi kamera depan dari Poco M5 Pro ini cukup mumpuni yakni 16MP dengan dukungan fitur HDR dan panorama. Dari fakta ini, sudah jelas bahwa kamera ini bakal menjadi fitur utama yang diandalkan oleh Poco M5 Pro. Berlanjut ke sektor lain, kini kami akan mengulas lini konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Poco M5 Pro. Sebut saja seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, infrared blaster, dual speaker dari Dolby Atmos, akses motor, dan USB Type-C yang tentunya memiliki fungsionalitas cukup tinggi. Apalagi Poco M5 Pro masih mempertahankan lubang audio 3,5 mm, yang mana sudah barang tentu akan mempermudah pengguna ketika mendengar musik melalui headset kabel. Di sisi lain, kapasitas tenaga yang dimiliki baterai ponsel Poco ini juga tak tanggung-tanggung, karena memiliki daya besar hingga 6000 mAh. Terima kasih telah menonton!